Halo, kembali lagi di Motocard TV. Kali ini, Motocard TV akan memberikan informasi mengenai Honda ADV 160. Honda ADV 160 akhirnya resmi meluncur. PT Astra Honda Motor resmi meluncurkan motor baru Honda ADV 160. ADV 160 menjadi generasi terbaru sebagai penyempurna Honda ADV 150 yang merupakan generasi sebelumnya. Motor Matic Adfinger ini mengusung desain dengan unsur kesenangan dan kenyamanan. Sekutik alteran off-road ini dirancang melibas jalanan perkotaan maupun touring. Bagian depan khususnya headlamp dan lampu DRL terdapat perubahan di garis DRL. Lalu, untuk windside atau visor terlihat lebih tinggi dan terdapat detail lubang udara di bagian tengah. Windside ini masih bisa diatur ketinggiannya secara manual, sama seperti Honda ADV 150. ADV 160 dibekali panel instrumen digital yang serba baru, seperti adanya tachometer, speedometer, tripometer, odometer, pengukur bensin, logo HSTC, penunjuk jam, dan sejumlah ikon lainnya. Yang menarik dari ADV 160 yaitu terdapat tachometer dan logo bertuliskan HSTC, atau Honda Selectable Torque Control. Fitur HSTC berfungsi untuk membatasi torsi mesin jika terdeteksi ada perbedaan kecepatan putaran ban depan dan ban bagian belakang. Bentuk setangnya sudah trapper handlebar yang lebar. Bagasinya lebih besar, naik 2 liter, kapasitasnya menjadi 30 liter. Jok utamanya juga terlihat berubah. Suspensinya masih mengandalkan telescopic dan shockbacker ganda di bagian belakang. Pada bagian mesin Honda ADV 160 mengusung mesin 160 cc ISP Plus, 4 valve. Mesin ini menghasilkan tenaga 11,8 kW pada 8.500 rpm dan torsi 14,7 mm pada 6.500 rpm. Untuk keamanan, pengereman menggunakan rencakan di bagian depan dan belakang dengan fitur ABS. Honda ADV 160 hadir dalam 2 versi, yaitu CBS dan ABS. Ada beberapa pilihan warna, antara lain hitam, merah, dan putih. Untuk harga, Honda ADV 160 CBS dihargai dengan 36 juta rupiah. Sedangkan Honda ADV 160 ABS harganya sekitar 39 juta 250 rupiah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini.